Intro Hai kalau harus apa-apa kalian semuanya Dan tentunya senang sekali hari ini Saya masih bisa sempat video untuk kalian semua Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 sodiak Yang penghasilannya atau gaji per bulannya itu akan naik setelah lebaran ini Kira-kira kamu termasuk atau tidak ya Dan nanti kita akan lihat Tapi sebelum saya mulai videonya Kalian jangan lupa klik dulu subscribe-nya Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya juga Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap marinya saya akan dapat terus dari jam 10 siang Maupun live di malam hari Kalau live waktunya tidak menentu Tapi kalau kalian sudah subscribe Tentunya bakal dapat notifikasi dari channel youtube saya ya Saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri kalian nih Pengen diramalkan pribadi ke saya Pengen curot-curotan ke saya Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kah kalian lagi PDKT Sama seseorang pengen nanyain Kok aku sama dia cocok nggak? Kok aku sama dia bakal nikah nggak sih kok? Nah misalnya gitu ya Kalian bisa DM ke Instagram Saya diatmarchalwet Yang pengen curot-curotan juga Kalian mau nanyain tentang rumah tangga Keuangan Mungkin ada rasa bosan gitu ya Kok aku bosan sama pasangan? Kok aku tuh udah jenuh ribu terus gitu misalnya Dan kalian pengen curot ke saya Silahkan DM ya Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya Yang nggak punya IG silahkan WA di nomor di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Kalau kecepatan diulangin aja Oke nanti kita akan lihat Ada 6 sodiak yang menurut gambaran saya Penghasilannya atau gajinya itu akan naik setelah lebaran ini gitu ya Kamu termasuk atau tidak ya? Dan saya acak dulu kartunya Nanti saya ambil di kartu yang pertama Karena banyak yang nanya Oh kapan sih aku naik gaji gitu Naik gaji bisa juga kamu pindah kerjaan ya Dengan gaji yang lebih tinggi bisa juga gitu ya Naik gaji tuh nggak harus kamu stay di pekerjaan sekarang Terus nunggu gajinya meningkat Belum tentu bisa juga kamu pindah Tapi penghasilannya lebih gede gitu ya Jadi kartu yang pertama Sodiak ini tipe karakter yang berjiwa pemimpin Dia orangnya itu cerdas, cerdik, berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dia tipe karakter sodiak yang memang keras Keras kepala Orangnya nggak suka diatur Tapi dia orangnya suka mengatur gitu Dia berjiwa alpha Leader, pemimpin gitu ya Dia tipe karakter orang yang memang suka kebersihan Suka kerapian Nggak suka kotor Pusut, lecek, berantakan Dia paling nggak suka gitu ya Secara perasaan dia baperan Kalau udah sayang, sayang banget gitu Baperan lah intinya gitu Tapi ibarat kata Dia cemburuan Tapi kalau dicemburin nggak mau gitu orangnya ya Memang orangnya agak keras kepala Tapi orangnya baik hati gitu ya Baik hati, penyayang gitu ya Tapi ya kadang-kadang itu tadi Nggak mau diatur gitu ya Sifatnya Tapi nggak masalah Situ merupakan suatu hal yang wajar Tapi kalau gambaran saya ya Terawangan atau prediksi saya Kamu bakal meningkat Penghasilannya atau gaji kamu bakal meningkat nih Setelah lebaran ini Mungkin kamu di pekerjaan sekarang Jabatannya meningkat bisa Atau mungkin kamu pindah ke pekerjaan lain Yang gajinya meningkat juga bisa Gambaran saya di kartu yang pertama Di sini ada Sodiak Capricorn Kamu termasuk Capricorn Gaji kamu bakal meningkat Dan akan ada kenaikan ya Di abis lebaran Nah nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Kamu termasuk atau tidak Dan saya cek dulu kartunya Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua Sodiak kamu masuk nggak nih Yang gajinya bakal naik gitu ya Atau penghasilannya meningkat Tanpa berlama-lama langsung aja Di kartu yang kedua Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang setia Dia kalau udah satu Nggak mau ganteng-ganteng di pasangan Alias ya setia gitu Orangnya halus Lemah lembut Ya Tipe karakter orang yang suka memberikan wujudan Nggak pelit gitu ya Dia tipe karakter yang protektif Pekang Ya Semburuannya tinggi Kalau sama pasangan gitu ya Tapi dia tipe karakter orang yang baik hati Dia kalau kenal sama orang baru itu Agak lama untuk kenalannya Tapi sekalinya kenal Dia itu lebih bisa apa ya Akrab banget gitu Menghargai Tapi kalau masih baru dia memang agak-agak jain gitu ya Dan cuek gitu Dan gambaran saya Penghasilan kamu atau gaji kamu juga akan meningkat Setelah lebaran ini Ya ini ada simbol baik untuk Sodiak cancer Sodiak cancer kamu termasuk di kartu yang kedua Penghasilan kamu akan meningkat ya Setelah lebaran ya PHR gede Terus abis itu gaji naik Waduh Sampai nggak pengen Oke nanti kita lihat lagi di kartu yang berikutnya Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya ya Pengen curhat-curhatan ke saya langsung Tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki, rumah tangga Silahkan DM ke Instagram saya Diat Marcel Wen Mungkin kalian punya masalah Tentang kehidupan kalian gitu ya Kok aku nggak petah di kerjaan Kok aku di kerjaan tuh kayak dimusumin terus kok Kok ini aku dipinjemin duit terus Ini nggak dibalik-balikin Gimana nih kok Misalnya gitu Mau curhat ke saya langsung Silahkan DM ke Instagram Dan yang nggak punya IG Silahkan WA di 0878-9947-109 Sekali lagi ya Di 0878-9947-109 ya Lanjut Di kartu yang berikutnya Tanpa berlama-lama yang gajinya naik Atau bakal ada peningkatan penghasilan Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang enerjik dan agresif Dia orangnya berjiwa petualang Suka mencoba hal baru ya Dia tipe karakter Sodiak yang memang Orangnya itu wawasannya luas Temennya banyak gitu ya Dia tuh wawasannya luas Temennya banyak Tipe karakter orang yang memang Ada sedikit ego Egois juga Cuman dia tuh orangnya Apa ya Gumoris loh Punya banyak teman Tipe karakter orang yang memang Kalau menjalin relasi itu Pinter gitu ya Dia tuh gampang betah Gampang menyesuaikan diri Terhadap lingkungan gitu ya Jadi kerja gampang betah Di kerjaan tersebut gitu ya Orangnya sangat menghargai orang lain Tapi memang agak keras kepala Dia tuh orangnya totalitas Kalau kerja Serius gitu ya Dan gambaran saya Penghasilan kamu akan meningkat Atau gaji kamu akan naik Setelah lebaran ini Mungkin bos kamu lagi sayang sama kamu Mungkin hoki kamu lagi dateng Gitu ya Gambaran saya disini ada Arias Kamu termasuk juga Arias Bakal ada peningkatan penghasilan Atau naik gaji Setelah lebaran ini ya Oke Pasti seneng banget Teknola naik gaji Siapa sih yang gak pengen Semua orang pasti pengen ya Lanjut di kartu yang berikutnya Yang bakal naik gaji Setelah lebaran ini Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter yang setia Dia setia Tipe karakter orang yang memang Kalau udah satu Gak mau gonta-ganti pasangan Dia tipe karakter yang gengsian juga Keras kepala Suka dipuji Dia orangnya pendiam Dan banyak bekerja Gak banyak omong Tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak omong Tapi yang penting ada Apa ya Kelihatan wujud kerjanya Gitu ya Orangnya pemberani Percaya diri Pokoknya kalau kerja Yang penting jalan dulu lah Masalah hasil Dia nomor dua Gitu Dia orangnya gak suka Nge-repotin orang lain Dia lebih mending Nge-repotin lah Daripada nge-repotin Gitu ya Karena orangnya Dewasa gitu Tidak mengandalkan Orang lain dalam segala hal Dia orangnya Bisa diandalkan Ya Secara materi Secara finansial Dan gambaran saya Penghasilan kamu Atau gaji kamu Akan meningkat ya Setelah lebaran ini Akan banyak hal-hal baik Yang datang sama kamu Yang saya lihat disini ada Taurus Kamu termasuk juga Taurus Bakal ada peningkatan Penghasilan ya Kamu nanti bisa juga Ditambahin gaji Nama atasan Gitu ya Yang tadinya kecil Jadi gede Misalnya gitu Ya Oke bisa juga Pindah kerjaan Ditawarin Gajinya lebih gede lagi Bisa ya Banyak faktor lah Lanjut di kapten berikutnya Kali ini ada 6 sodiak spesial ya Tanpa berlama-lama Langsung aja Sodiak ini tipe karakter Yang humoris Dia punya banyak teman Relasinya banyak Dan dia orangnya mudah Merasa kesepian Dia tuh gampang jenuh Gampang bosen Gampang sepi Gampang bete sendiri Gitu ya Dia sebisa mungkin Suka ngobrol Suka rame Gitu ya Tipe karakter orang yang Punya banyak teman Dan aktif Dalam pekerja Orangnya tuh gak suka nganggur Dia kalau nganggur tuh stress Gitu ya Dia tipe karakter yang aktif Ya Sodiak ini tuh aktif Gak suka diatur Gak suka dikekang Gak suka dicemburuin Gitu ya Tapi orangnya ini bisa diandalkan Dalam segala hal juga Dewasa Memiliki pemikiran yang dewasa juga Dan gambaran saya Kamu penghasilannya akan meningkat Dan akan naik gaji Setelah lebaran ini Ini ada Aquarius Kamu termasuk juga Aquarius akan ada peningkatan penghasilan ya Lanjut lagi di kartu yang berikutnya Karena banyak yang udah gak sabar Tanpa berlama-lama Sodiak ini orangnya berjiwa petualang Terkenal dengan sifatnya yang pekerja keras Dan tantang menyerah Gagal coba lagi Gagal coba lagi Sampai dia mendapatkan apa yang dia impikan Dia orangnya melihat hidup dari sisi pahitnya Tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain ya Jadi dia orangnya tuh selalu berpikir optimis ke depannya Gitu ya Orangnya pandai menjalin relasi juga Punya banyak temen juga Gitu ya Dia tipe karakter orang yang aktif Dalam organisasi juga ya Dan dia orangnya ini Tipe karakter yang pandai berkomunikasi Ya pintar ngomong gitu ya Pintar bisnis Kadang-kadang egonya dan emosinya tuh gak stabil Naik turun Tapi gambaran saya Akan ada penghasilan yang meningkat Atau gaji kamu naik setelah lebaran ini Baik di perusahaan sekarang Maupun kamu ganti tempat kerja Gitu ya Dan gambaran saya disini ada Scorpio Kamu termasuk juga Scorpio Akan naik gaji setelah lebaran ini ya Banyak hal-hal baik yang akan kamu dapatkan tentunya Oke itulah tadi ada 6 sodiak yang penghasilannya atau gajinya meningkat setelah lebaran Tapi please jangan di spoiler Jangan dibocorin di komen ya Biarkan mereka nonton sendiri aja ya Karena kalau dibocorin jadi gak seru temen-temen ya Dan kalian yang pengen konsultasi Pengen curhat ke saya Pengen nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah tangga Pengen nanyain Kok aku sama dia cocok gak sih? Bakal nikah gak sih? Silahkan DM ke Instagram saya Dan jangan lupa di-follow juga Instagramnya Dan yang gak punya IG silahkan WA di 0878-9947-109 Kalau kecepatan diulangin aja ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa di-klik tombol loncengnya Nama saya Marshall Wend Sampai jumpa di video-video berikutnya